12. Permukaan logang netrium di sinari gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang. 12. Sama dengan 400 nanometer. Sama dengan 400 x 10 pangkat min 9 meter. Sehingga menghasilkan fotovoltaik. Jika fungsi kerja, fungsi kerja berarti W0. W0 sama dengan 2,46 electron volt. Kita jadikan ke Joule, berarti 2,46 x 10 pangkat. Oh iya, karena dia dalam bentuk electron volt. Nggak usah kita ganti deh. Berarti aja. Biar aja dalam electron volt. Tapi yang jelas yang disini kita cari energi kinetik ya. Nah, energi kinetik itu kan rumusnya adalah E kurang E0. Atau W kurang W0 ya. W kurang W0. Kita udah punya W0. Berarti kita cari W dulu di luar ya. W itu kita gunakan rumus HC per lambda. 6,63 x 10 pangkat min 34. 3 x 3 x 10 pangkat 8. Per 400 x 10 pangkat min 19. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 4,9725 x 10 pangkat min 19. Nah, ini kan dalam satu Joule. Kalau misalnya kita ganti ke dalam electron volt, kita bagi 1,6021 x 10 pangkat min 19. Coret-coret. Jadi dapat disini adalah 3,1078125 elektron volt. Nah, baru kita lanjutin ke sini. Berarti EK sama dengan 3,1078125 dikurang dengan 2,46. Itu dapat hasilnya adalah sekitar 0,64 elektron volt. 0,64 elektron volt. Jadi jawabannya D.